Kepala Otorita IKN Bambang Susantono telah melantik 5 pejabat tinggi MADIA yang akan bertugas di IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara. Bambang pun meminta para pejabat yang baru dilantik tersebut langsung tancap gas membentuk tim. Nantinya, tim yang dibentuk para pejabat baru ini ditargetkan sudah bisa bekerja bulan depan. Dilansir dari kompas.com, diketahui, kelima pejabat ini akan menjadi tulang punggung pembangunan IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Selain itu, Bambang juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo untuk bersiaga menghadapi situasi ketidakpastian dunia yang akan dihadapi tahun depan. Merujuk ketentuan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2022 tentang OIKN, pengisian jabatan pimpinan tinggi MADIA untuk pertama kalinya di otorita IKN dapat dipilih berdasarkan penunjukan atau penugasan oleh Presiden berdasarkan usulan kepala otorita IKN. Posisi JPT MADIA selain yang dilantik pada Kamis 13.10 ini akan diisi melalui seleksi terbuka Open Bidding, yang mekanismenya akan diatur melalui peraturan kepala otorita IKN dan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Di ketahui, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono melantik lima pejabat pimpinan tinggi MADIA Otorita IKN. Acara pelantikan berlangsung di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Kelima pejabat dilantik berlandaskan keputusan Presiden nomor 123 TPA tahun 2022 tentang pengangkatan jabatan pimpinan tinggi MADIA di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Lima pejabat yang dilantik adalah Dr. Ahmad Jakasantos Adiwijaya, SH, LLM, sebagai Sekretaris Otorita IKN, Dr. Deers. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, MC, sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Prof. Mohamed Ali Berawi, MNSC, PHD sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Dr. Mirna Asnawati Savitri, SH, MA, sebagai Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, dan Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, SH, MH, sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN menyampaikan kepada seluruh pejabat untuk segera melengkapi tim di Otorita IKN. Untuk melengkapi tim tersebut, Kepaya Otorita IKN menyatakan bahwa kedekatan antar kolega akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan untuk melangkah ke depan. Silahkan mencari putra-putri bangsa yang terbaik yang ingin bergabung di Otorita, dan lengkapi minimum essential force sehingga bulan depan kita sudah bisa bersama, ucap Bambang. Terima kasih telah menonton!